Satu diantara mereka mengambil air di wadahin, lalu mereka bawa balik, mereka mandi, mereka makan, mereka minum, mereka sholat. Semua sahabat bukan hanya mengambil, tapi semuanya kebahagiaan untuk makan. Untuk bisa bawa pulang dari air yang tolong dari jaringan Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus beruntung dan bersyukur. Kita semua yang dijadikan oleh Allah menjadi kuban Nabi Muhammad SAW. Untung, khaylan kumat, si buhri dan tindas, tak munah bin ma'lum, tak munah air muka. Karena nasib baik-baik umat. Berbeda dengan umat-umat berdaun. Alhamdulillah, maka mari kita belajar. Mengambil apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi, apa yang sudah diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka berjuang, manakah akan berderai oleh Allah Muhammad SAW. Maka kita punya ikut di akhir zaman. Mari kita ajarkan keluarga-keluarga kita untuk selalu membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang sangat luar biasa. Yaitu belajar ilmu agama, berakhlak yang baik, selalu berjamaah, menghidupkan di antara sunnah-sunnah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang amatlah gigi, kerudukannya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua para apiak wa rasul. Nabi Muhammad lebih mulia dari semua cintaan Allah SWT. Dalam satu hal yang sebut sini adanya, Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena aku, ya Muhammad, tidak aku ciptakan Allah SWT. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maaf ala tu jadah. Maaf ala tu nangat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan Allah SWT. Semua ini tercipta dikarenakan Penyelitian kita Nabi Muhammad Maka Lalu para sahabat yang lain bertanya Kepada Abdullah ibn Abbas Ya Abdullah ibn Abbas Kalau katakan Nabi itu lebih mulia Mana darinya Mana darinya Lalu dijawab oleh Abbas Abdullah ibn Abbas menjawab Kalau malaikat, malaikat Semua kita kenal malaikat Malaikat tidak makan Malaikat tidak minum Malaikat tidak kenal yang namanya ringgis Malaikat adalah Abbas Allah yang taat kepada Allah Mengerjakan perintah Allah Itu saja Malaikat tidak makan, malaikat tidak lapar Malaikat tidak haus Berbeda dengan kita manusia Manusia ini ada makan, ada minum Ada nafsu, malaikat tidak punya Tapi kok kenapa Malaikat ditegur oleh Allah SWT Allah menegur kepada malaikat Sehingga pantas sekali Pernah malaikat Jibril Alayhi Salam datang kepada Nabi Muhammad Dalam keadaan biarki Malaikat Jibril Penyampai Wahi Allah Datang kepada Rasulullah Meneteskan air mata yang sangat banyak Sehingga Nabi bertanya Ya Jibril Engkau adalah hafal Allah yang taat Yang taat kepada Allah Keibahan badan tinggal Bantuan menangis Apa kata Malaikat Jibril Ya Rasulullah Wahi yang kasih Allah Aku takut dengan yang namanya jahatnya Aku takut dengan yang namanya ancaman Allah Kalau Nabi pun tertinggi Engkau adalah mengingatkan Allah Kau tidak punya nafsu Aku khawatir Pada saat Allah memuji kepala Aku tidak sanggup melewati ujian tersebut Maka aku akan dilatang oleh Allah SWT Coba bayangkan Malaikat Jibril Menangis Kau takut kepada Allah SWT Lalu bagaimana dengan kita Yang hidup di akhir zaman sekarang ini Apa kita pernah menangis Karena takut kepada Allah SWT Pernahkah air mata ini menetes Lidu kepada Allah Pernahkah air mata ini menetes Lidu kepada Nabi Muhammad SAW Pernahkah air mata ini menangis Karena takut dengan yang namanya jahatnya Yang mana Malaikat Jibril Menangis 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 dan menangis Sehingga Nabi bertanya lagi Lalu kenapa kau sampai sekarang ini menangis ya Jibril Aku takut dengan yang namanya jahatnya Ada apa dengan jahatnya Diceritanya oleh mereka cilber Ya Allah SWT Allah ciptakan jahatnya Ribuan tahun Apinya berwarna merah Lalu dicelupkan lagi oleh Allah Ribuan tahun Menjadi kemiru-miruan Lalu dimasukkan lagi Menjadi dalam api tersebut Selama ribuan tahun Hingga api tersebut berwarna Kehitam-hitaman Ribuan tahun Allah ciptakan jahatnya Andai kata Kata Malaikat Jibril Alayhi Sallam Dunia ini Ada sedikit saja Yang sebesar jauh Maka dunia ini akan hancur Saking mana saja jahatnya Lalu apa hubungannya Atau dengan jahatnya Maka takut kepada Allah Maka Jibril Maka takut kepada Allah Akhirnya apa Nabi Muhammad Maka Jibril menangis Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW Sama-sama menangis Mereka menangis Lama Rasulullah menangis Maka Jibril menangis Berjanjian Mereka menangis Tapi begitu Nabi SAW Selesai menangis Beliau mendatangin sahabatnya Lalu dikatakan Wahai sahabatku Hatihanlah kalian dengan jahatnya Dan ini adalah peringatan Buat kita semuanya Yang hidup di akhir zaman sekarang Lalu kata-kata Dengan kita duduk-duduk Di majlis-majlis ilmu Menghadiri acara-acara Seperti ini InsyaAllah Kita akan dijalurkan Dari yang namanya jahatnya Amin Ya Allah Fasal muslihi Walustimah Rahimah Dalam kesempatan yang berbahagia Saya akan membawakan Satu hadis Rasulullah SAW Dalam riwayat Yang mau cakap Silahkan di cakap Menurang-menurang Kita balik dari sini Bawainmu Yang menfaat InsyaAllah Amin Ya Allah Amin Cinta kepada Lima Dan merupakan Yang lima Dan sebetulnya Kalau saya sebutkan semuanya Ini sudah berlaku Yang ini kita Yang pertama Yang pertama Berlaku Berlaku Yang pertama Yang mana zaman tersebut Mereka cinta kepada Yang lima Melupakan yang lima Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Mereka cinta kepada Cintaan Allah Dan melupakan Siapa yang menciptakannya Itu yang pertama Dan ini berlaku Bisa kita tengok Jaman sekarang Manusia-manusia Lebih memilih Cintaan Cintaan Allah Daripada Allah Subhanallah Mereka senang Dengan yang namanya Harta Mereka senang Dengan yang namanya Tahda Mereka senang Dengan yang namanya Orang-orang yang terkenal Kadang-kadang mereka Sama pemain bola Sama artis Dan lain sebagainya Mereka lebih senang Daripada mereka Menyenangi Para orang-orang yang salah Sehingga di rumah mereka Ditampakkan gambar-gambar Yang mereka senang Yang mereka cintai Sehingga mereka Lupa kepada Allah Subhanallah Contoh saja Kita cinta Dengan kereta baru Itu contoh Kereta baru Baru beli kereta baru Saya tanya Mau tidur Yang dipikir apa Kita cinta Sama kereta baru Baru beli Dengan harga yang mahal Satu juta Satu juta bikin Mau tidur Yang kita pikir apa Kereta Bangun Bangun Tengah malam Jatuh Ingat Sama Kereta Pasti Itu sudah Mas Itulah manusia Bangun tidur Yang tingkat Apa Kereta Yang mati Yang mati Siapa Kereta Kereta Apa Orang Ini menandakan Bahwa Saya Contoh sedikit Saya Itu Kalau Kereta Terlalu Jauh Kita lihat Handphone Saya Input Kita mau tidur Yang kita cari Input Bangun tidur Yang kita cari Siapa yang Bisa saya Siapa yang Bisa saya Masya Allah Bukan bangun tidur Ingat kepada Allah Bukan bangun tidur Dia ingat kepada Allah Bukan bangun tidur Dia baca doa Bukan bangun tidur Dia baca doa Mengucapkan Alhamdulillah Dia telah Dimanggungkan oleh Allah Kita lihat Kita tengok Banyak orang yang Tiga Kita bangun-bangun Tidur Tiba-tiba Tidak bangun Satu minggu Ada Ada lagi Ada tidur Satu bulan Tidak bangun Ada Tapi Alhamdulillah Allah Berikan kemudahan Untuk kita Diserah Dalam kondisi Yang setidak Dan bangun Dalam kacangan senang Dalam kacangan Kita kadang-kadang Lupa kepada Allah Maka Ini Apa yang Digambarkan oleh Rasulullah Assalamuala Sudah berlaku Di zaman sekarang Mereka Lebih cinta kepada Cinta Allah Dan lupa kepada Allah Subhanahu Maka Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Yang paling Abdo Yang paling utama Sekarang adalah Dekatkan diri kita Dengan surau Dekatkan diri kita Dengan masjid Dekatkan diri kita Dengan baju Dekatkan diri kita Duduk Dengan para Asyadillah InsyaAllah Hadis yang pertama ini Akan dihindarkan Dari kehidupan kita Semuanya Sebab Bila kita sedang duduk Di masjid Pasti kita Dikat kepada Allah Subhanallah Bila kita sedang duduk Di majlis filmu Pasti kita Dikat akan Perjuangan Di Muhammad Assalamualaikum Tidak ada jalan lain Sebab kita duduk Di sini Senang Tapi biasa Nantuk Senang Tapi Nantuk Tapi bila kita Duduk di rumah Di depan televisi Bisa sampai Tiga jam Kita tidak Nantuk Nah ini yang dimaksud Oleh Nantuk Kita lebih senang Dengan ciptaan Ciptaan Allah Mulai dari Televisi Mulai dari Teknologi Mulai dari Kedalangan Kereta Dan lain sebagainya Tapi kalau kita Sudah senang Dan ciptaan Bapak Allah Subhanallah Maka kita Akan tinggalkan Semuanya Maka pantas Alimam Meladali Rambda Beliau Lebih Memilih Untuk hidup Di dalam Pantas Sekali Alimam Menjauhkan Diri Dari Manusia Puluhan Tahun Syekh 10-40 Tahun Beliau Tidak Menantik Rumah Syekh 40 Tahun Tidak Menantik Rumah Apa Yang Salat Surisya Salat Suruh Satu Untuk Selama 40 Tahun Selama Kita Selam Isha Sama Subuh Berapa Kali Buluh Masya Allah Jauh Daripada Apa Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Rasulullah Wahai Rasulullah Maka Mudah-mudahan Kita Duduk Di majlis Majlis Demu Apa Yang Disampaikan Tau Siata Sekirah Oleh Buluh Kita 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 Ambil Ingat Habib Allah Dalam Musyidah Dia Mengatakan Siapa beliau Dia Ulama Mungkin kita sering membaca kita beliau Nasihat Sehat Agama Itu Kalangan Beliau Risalatul Mu'awwana Kalangan Beliau Risalatul Jami'ah Kalangan Murid Beliau Risalatul Jami'ah Yang Seling Kalikan 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 Murid Beliau Risalatul Jami'ah Itu Pengarangnya Ahmad Al-Habsi Ahmad Bin Al-Habsi Adalah Murid Kesayangan Al-Habib Abdullah Bin Al-Haddad Beliau Habib Allah Dan Mengatakan Majlis-majlis Seperti Ini Ada Mungkinan Maka Habib Masoh Bawa Daikah Dan Ambil Yang Baik Cangkat Pukuk Tapi Bagi Pencuri Kadang-kadang Diambil Duga Dari Pencuri Biasanya Senar Apa Senar Narkasut Datang Kemajit Dan rumah Bawah Yang Sampai Majl Kata Ustadz Ambil Yang Baik Dan Bagus Buang Yang Ini Baik Ini Ini Orang Belajar Apa Ilmu Maksud Ambil Yang Baik Di Sini Perkata Perkata Yang Kita Dengarkan Yang Baik Yang Dikampil Lebih Ramah Yang Tidak Maku Jangan Luluk Belajar Luluk Karena Umur Kita Sudah Ada Ketentuannya Ada Yang 80 Tahun Ada Yang 60 Tahun Ada Yang 70 Tahun Masih Luntoman Banyak Ada Yang 80 Tahun Masih Gila Banyak Sebab Keadaan Umur Tersebut Sudah Tetapkan Oleh Allah Tapi Bagi Mereka Yang Sudah Berhubung Maka Sepatut Menekati Masjid Menekati Majlis Ilmu Supaya Dia lebih Banyak Ingat Kepada Allah Subhanahu Maka Terima Allah Subhan Maka Kita Mengharap Kepada Allah Mudah Mudah Perkumpulan Ini Diterima Oleh Allah Subhan Kalau Hidup 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 Allah Berkah Kepada Kita Allah Berkahi Kita Banyak Orang Yang Hidup Tapi Tidak Diberkahi Oleh Allah Dan Sekarang Sudah Terjadi Hari Hari Kita Tidak Keberkahan Tiba Tiba Sudah Hari Sereen Tiba Tiba Sudah Hari Minggu Masya Tiba Tiba Sudah Hari Selasa Perasaan Palu Hari Jumat Sudah Jumat Lagi Ini Berbanda Keberkahan Mulai Ditarik Oleh Maka Mitalah Kepada Allah Berkahi Kami Sebab Maka Keberkahan Inilah Yang Paling Huzama Beliau Laki Bawa Pernah Menceritakan Ada Suara Saat Kita Dulu Isrinya Bawa Isriku Apakah Ada Makanan Tidak Satu Hari Itu Tidak Makan Pak Tidak 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 Makan Ini Kehidupan Salam Mereka Sehari Tidak Makan Biasa Biasa Maka Dia Mengatakan Kepada Isrinya Saban Saban Kehidupan Allah Yang Matur Lalu Ya Sudah Kalau Begitu Lalu Kita Kerja Orang Lalu Begitu Mereka Tidak Makan Mereka Kerja Kemana Kerjanya Masjid Kalau Kita Kerja Sama Perusahaan Tapi Orang Lalu Kerja Sama Allah Saat Mereka Tidak Punya Makan Mereka Kepulangan Makan Hari Mereka Tidak Makan Hari Itu Mereka Puasa Besok Tidak Mereka Puasa Mengikuti Rabbi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Suatu hari Setelah mereka Berdua Kalau Begitu Kita Kerja Saja Di bawah Istrinya Ke Masjid Saat Semua Orang Tidur Mereka Bergadang Mereka Bergadang Bukan Main-main Tapi Bergadang Berdomah Salam Kita Dulu Mereka Kerja Sama Allah Bergadang Berzikir Berdomah Kepada Allah Sampai Azam Subuh Waktu Mohon Azam Subuh Istrinya Tidak Kuat Istrinya Tertidur Terlalu Kemudian Dia pun Tertidur Di dalam Sujudnya Tiba-tiba Dalam Tidurnya Dia Menengah Ada Suat Yang Mengatakan Rizki Inti Ada 200 Dirham Gimana Dalam Tidurnya Kalau Dia Sikit Tidur Dia Waktu Di mana Di Umah Bulan Bit Bulan Tiga Kalau Hampir Saja Itu Rizki Dari Allah Lalu Salah Ini Bertanya Itu Yang 200 Dirham 200 Dinar Ada Berkah Ada Berkah Oh Tidak Ada 200 Dinar Tidak Berkah Terpamuk Dia Azam Subuh Dia Salah Balik Rumah Iskini Tanya Pak Kasih Mana Semalam Gajian Gini Ada Ganti Dari Allah Ada Apa Gajian Kita Dapat Rizki 200 Dinar Di 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 Rumah Dia Sudah Ambil Kita Lagi Lagi putus Dia Namanya Dinar Aku Gatuh Suaminya Aku Tak Ambil Kenapa 200 Dinar Tidak Ada Berkah Kita Ini Orang Susah Jangan Ciri Berkah Dulu Kita Ini Lampah 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 Berkah Oh Tidak Bisa Saya Ingin Rizki Yang Berkah Dari Allah Sabar Sabar Ada Apalagi Kita Berhadang Lagi Malam Masya Allah Malam Berhadang Lagi Suami Isri Di Masjid Orang Terpiduk Dia Berfikir Berdoa Mimpi Mimpi Lagi Ada Suara Ada Suara Menatakan Rizki Ini Ada Berapa Banyak 20 Dinar Wah Sedikit Tak Ada Sampai Itu 20 Dinar Ada Berkah Tak Ada 20 Dinar Terbangun Lagi 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 Subhanallah Balik Tanya Sampai Istrinya Bagaimana Pak Kerja Semalam Ada Ganti Ada Ada Dari Dari Ada 20 Dinar Di Di Rumah Tinggal Di Ambil Bagaimana Tidak Ada Berkah Subhanallah Itulah Mereka Tidak Ambil Kalau Buat Tidak Ada Berkah Dari Allah Kata Isrinya Pak Saya Tidak Tidak Jangan Cerita Berkah Dulu Ambil Siapa Nanti Besok Tiga Dari Allah Yang Berkah Allah Biar Benda Lapan Daripada Kita Ambil Duit Yang Tidak Diberkai Dari Allah Akhirnya Lalu Apalagi Kita Lakukan Coba Berkah Dari 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 Allah Menyerahkan Diri Dari Allah Yakin Dari Allah Akhirnya Malam Yang ketiga Sama Kejadian Menjelang Sumpu Terbiduk Lagi Dapat Suara Lagi Berapa Banyak Cuma Dua Dinar Cuma Dua Dinar Tama Dua Dua Dinar Dinar Ada Berkah Dinar Ada Berkah Dinar Alhamdulillah 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 Dari Ismin Aja Cuma Kerja Semalam Ada Berapa Dua Dinar Sikit Dua Dinar Kenapa Tidak Ambil Kenapa Tidak Ambil Sebab Dua Dinar Ada Dinar Kalau Yang Semalam Dua Ratus Tidak Dinar Dari 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 Tidak Ambil Dkar Dessel Dari 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 Orang balik salat tadi Dia balik tanya-tanya dia berjumpa dengan orang raya Raya yang senang mancing Ditanya sama dia Apa itu tuntus? Oh ini ikan Mau jual tak? Boleh Jika kau mau beli berapa diberikan Banyak saja dua dinar Dia baru-baru dapat duit dua dinar Ketemu sama orang yang jualan ikan Dengan harga dua dinar Dibayar sama dia diambil Rizki saya hari ini adalah Dua ikan dari berkah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu Mereka menjaga Mulut mereka Jangan sampai masuk Ada diberikan yang diharapkan oleh Allah Itulah salah Makanya hidup mereka Sampai detik ini nama-nama mereka dikuatankan Di dalam kitab-kitab sahab Nama-nama mereka Karena mereka jaga Jangan sampai masuk di mulut mereka Yang tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak tekan Sehingga mereka tidak mau makan Apa lagi yang haram Itulah mereka Sini mereka Assalamuala Para orang-orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Balik dia tanya sama istrinya Apa-apa Bagaimana sudah ada di beli dua dinar Sudah Mana beli dua dinar Ini Loh kenapa diberi ikan Ya sudah Dizki kita hari ini makan ikan Kalau makan satu Saya makan satu Karena istrinya sama Dia 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 siap Apa namanya Dia Politi ikan tersebut Dia bilang Waktu dia Ternyata di dalam perut ikan tersebut Ada intan termat Seharga Seratus ribu dinar Satu ikan Ada intan termata Seharga Seratus ribu dinar Ikan satu Naja buka lagi Sampai Ada intan juga Jadi langsung dibayar oleh orang di dunia Karena dia Sampai Dua ratus ribu dinar Dia mendapatkan harta Sebab Allah Subhanallah Bersalah Sudah para orang yang buru Mereka yakin kepada Allah Subhanallah Mereka tidak cinta kepada makhluk Yang mereka cinta Yang telah Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita bisa melaksanakannya Menjadi orang-orang yang betul-betul Cinta kepada Allah Amin Ya Allah Yang kedua Hadis yang kedua Rasulullah S.A.W. bersama Yuhid Burunan dunia Mereka cinta kepada dunia Dan melupakan akhirat Dan ini terjadi Jaman sekarang Kalau ada kuliah-kuliah macam ini Sedikit Tapi kalau ada acara-acara Untuk urusan dunia Penuh Satu lapangan bola Tapi kalau urusan-urusan akhirat Bisa dipilih Maka Alhamdulillah Mudah-mudahan malam ini Kita adalah orang pilihan Allah Subhanallah Ini jawaban Alhamdulillah Sebab Kalau sudah yang pilihnya Allah Malahkah beruntung Cinta sama dunia Cinta sama dunia Silakan Sebab Kita pasti diganti dunia Siapa yang Silakan Mencari dunia Tak ada Namanya Tapi yang akan Dumpul Akhirat Dunia ini Ibarat kita Transit Dari Malahkah Kita mau Ke Indor Naik pesawat Biasanya transit Belakang transit Ke Ke Dulu Terus Kita Tak lama Dari sini ke sana Lama Terus naik Terbang ke Indor Pun Lama Yang transit Ini yang disebut Dengan dunia Jadi perjalanan kita ini Ibarat transit Transit di dunia Yang namanya transit Tidak ada yang mau Transit itu sebentar Maka Nabi menggambarkan Ketika Nabi berjalan Dalam kondisi Penat Lalu Nabi istirahat Di bawah pohon Habis istirahat Jalan lagi Nabi menggambarkan Istirahat Yang kita di bawah pohon Itulah dunia Jadi dunia ini sebentar Alakah ruginya Kalau kita Cinta kepada dunia Makanya Habib Ahmad bin Hassan Al-Fos Mengatakan Ambilkan Dunia itu Dan dijadikan Seperti tandas Maksudnya apa Ambil sepenuhnya saja Kalau kamu Sama dia Ambil Habis itu Dikatakan Macam itu Jadi kita Sama tandas Janganlah melakukan Pas itu Tandas selama Lalu Bahaya Itu Yang Dan dunia itu Diambil Sama oleh Itu Kalau Yang cinta Kepada dunia Berarti dia Lupa Kepada Akhirat Berbahaya Kalau cinta Sama dunia Berbahaya Kita tengok Waktu Nabi S.A.W. Nabi Melihat seorang Perempuan yang Sudah tua Tapi Tangan Hiasan Semua Semua Yang namanya Orang sudah tua Walaupun Dihias Tetap Sari tua Betul Orang Dia Dihias Dihias Kalau Dihias Nah dunia Di zaman itu Sampai melihat Seorang perempuan Yang sudah tua Tapi semuanya Hiasan Dihias Dihiasan Yang Masya Allah Di zaman Nabi Dunia Sudah tua Apalagi Dia Masya Allah Sudah berapa Abad yang lalu Dia menantakan Bahwasannya Dunia ini Sebenarnya Lagi Maka Jadi Karena dunia ini Menjadi Membuat kita Mendapatkan Keuntungan Yang banyak Nanti Di akhirat Dengan cara apa Selalu tinggalkan Kegiatan-kegiatan Yang merupakan Allah SWT Jadi Dalam 24 jam Kita ini Semuanya Diberkahi Waktunya Kita cari Karena Allah Kita cari kerja Karena Allah Kita tidur Karena Allah Semuanya Karena Allah InsyaAllah Kita akan Dijauhkan Dari yang namanya Golongan yang keluar Cinta kepada dunia Dumpul kepada Akhirat Amin Ya Rabbi Yang ketiga Yohifu Nal-Kusul Woyensaw Nal-Kubur Golongan yang ketiga Mereka cinta Kepada Itu Istana Yohifu Nal-Kusul Woyensaw Nal-Kubur Golongan yang ketiga Ini adalah Mereka Mencintai Istana Atau Bangunan-bangunan Mewah Woyensaw Nal-Kubur Dan mereka Lupa Dengan yang namanya Kurang Masya Allah Kita kadang-kadang Merasa kita hidup Terus Tidak Di bahaya Jaman sekarang Orang-orang sudah Senang dengan yang namanya Gedung Bahkan kita bisa Tengok Di Mekah Kadang-kadang kita Memang-kadang untuk Memang-kadang untuk membangun Gedung Dan mereka merupakan Yang namanya Rumah Masa depan mereka Yaitu Yang namanya Kuburan Sebagaimana Diceritakan oleh Nabi dalam Suhafi Diceritakan oleh Cuma Satu yang bisa Dibawa Yaitu Amaluhu Apa itu Amal-amalnya Maka kalau Sudah Nabi Memesalkan Kepala kita Jangan sampai Kita meninggal Dunia Tiga ini Yang dua Lari Yang satu Bersama kita Yaitu Amal sholat Maka Banyak-banyak Soalan yang Dari sekarang Banyak-banyak Berzikir Kepada Allah Banyak-banyak Pembaca Isyafah Banyak-banyak Pembaca Tesli Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Walhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini kuburan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton